18 pelaku pengedar ganja seberat 12 gram, 284 gram sabu, dan 25.165 butir obat-obatan terlarang berhasil diamankan petugas Satwa Narkoba Polres Karawang. 14 pelaku pengedar sabu dan ganja dan 4 pelaku lainnya kedapatan mengedar obat-obatan terlarang seperti eczemer dan tramadol. Menurut kepolisian, sebagian besar pelaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari luar Karawang dan kemudian diedarkan di wilayah Karawang dengan sasaran karyawan, masyarakat, sampai kalangan belajar. Para tersangka ditangkap di kediaman rumah dan saat melakukan transaksi. Karawang, dalam satu bulan terakhir ini, Alhamdulillah, kami telah melakukan upaya pengukapan Narkoba berbagai jenis baik itu sabu, ganja, maupun obat-obatan yang mengandung jenis isopropika, yang mengandung golongan keras. Kelompok yang pertama berkaitan masalah pengukapan sabu. Sabu ini terdiri dari 13 tersangka, barang bukti yang kita amankan sekitar ada kurang lebih 2 on dari berbagai ukuran, kemudian ganja sendiri kita berhasil kita ungkap dari satu tersangka dengan jumlah barang bukti sekitar 12 gram. Untuk menanggung jawab perbuatannya, 14 pelaku pengedar sabu dan ganja dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Sementara untuk keempat pelaku pengedar obat-obatan terlarang, terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Maimunah, Badar TV Karawang